Pelaksanaan sekolah tatap muka di kota Pontianak akan terus dievaluasi. Pembelajaran juga menerapkan protokol kesehatan ketat, mulai dari jarak kursi, mencuci tangan, hingga pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruang kelas. Jika tidak ada kendala, sistem belajar tatap muka akan diperluas, yang awalnya hanya untuk kelas 9 sekolah menengah pertama akan ditambahkan pada kelas 7 dan kelas 8. Kita sih maunya semua sekolah sebenarnya, di SMP ya. Tapi kan ada yang sudah mantap siap, tapi ada yang belum siap. Misalnya masalah keratnya, secara lainnya, jadi tidak diperlukan. Ini cara bertahap ya. Jadi sudah ada sekolah sekolah yang siap untuk dibutuh aslinya tinggal ke sekolah yang hanya 6 SMP, 6 SD. Waktunya persamaan, pertamatan. Masih-masih pertamatan satu SMP dan SD, Pak? Ya, nanti kita perbanyak lagi. Kita harapkan memang sekolah-sekolah harus siap. Pembelajaran tatap muka diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain sekolah negeri, sekolah swasta yang siap menggelar tatap muka juga diminta berkoordinasi dengan dinas serta Satgas COVID-19. Yang terpenting dalam pelaksanaan sistem ini adalah sarana dan prasarana protokol kesehatan. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak